Baiklah, bisa kita mulai? Aku akan duluan. Oh, coklat. Keren. Tapi ada apa dengan itu? Bagaimana aku bisa makannya? Ini benar-benar meleleh. Aku tidak iri padamu. Baiklah, kita harus segera memikirkan sesuatu. Aha, aku tahu bagaimana cara makan coklat yang batang. Seperti ini. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Hmm, enak. Jika aku menuangkan coklat cair ke dalam es, coklat akan membeku dan aku bisa makannya. Melukis dengan coklat itu menyenangkan. Itu keren. Aku akan mencobanya. Ini enak. Apa yang kamu lihat? Silahkan makanan hidanganmu. Coklat beku? Serius? Ini penuh dengan es. Baiklah, itu lebih baik. Mari kita lihat. Lihatan, dan baunya sangat lezat. Tapi ini seperti batu. Bagaimana aku bisa makannya? Ayo pecahkan. Ayo. Baiklah, aku akan mencoba menjilatnya seperti es krim. Mungkin aku bisa makannya seperti itu. Butuh waktu lama untuk makannya. Untuk saja aku punya coklat batangan yang sudah dilelehkan. Aku bisa membuat apapun yang diinginkan. Apa yang akan kita dapatkan kali ini? Dan kau duluan. Aku duluan. Baiklah. Mari kita lihat. Waffle beku. Aku suka waffle, tapi bukan waffle beku. Ini batu. Kihiku bisa patah. Bagaimana denganmu? Menarik. Oh iya. Sungguh beruntung. Aku mendapatkan waffle yang sudah jadi dan beraroma. Enak. Aku tidak sabar untuk makannya. Oh, terlalu panas tanganku. Oh, ini sedang dipanggang. Mari, ambilkan waffle. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Tapi bagaimana aku bisa makan wafalku jika begitu panas? Oh, ide. Ini agar aku tidak kotor. Jadi makannya dengan garpu dan pisau. Sangat tidak akan kotor. Dan aku akan mencobanya. Siapa tahu. Enak sekali. Apa yang kau lakukan? Waffle beku bodohku. Ayo hancurkan. Oh iya. Oke, mungkin dalam potongan kecil aku bisa menggigitnya. Tidak, masih tidak bisa kugigit. Baiklah, aku akan makannya sama sekali. Jangan sedih, Mia. Dengar, aku punya cukup waffle untuk dua orang. Ayo kita makan. Jadi bersama-sama, ayo. Wow, coklat panas dengan marshmallow. Aku menyukainya. Ada begitu banyak marshmallow di atasnya. Aku pikir dengan sedotan akan lebih nyaman. Kenapa aku tidak bisa menetakannya? Hore. Jadi aku benar-benar memiliki coklat panas. Itu tidak adil. Coklatku sangat dingin. Bahkan tidak bisa dituangkan. Bagaimana aku bisa minumnya? Baiklah, warmen jelatnya. Dan rasanya enak. Ini seperti es krip. Aku beruntung. Marshmallownya lembut dan manis. Dan coklatnya. Oh, sangat panas. Aku tidak bisa mengambil cakirnya. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, betul. Aku bisa minumnya dengan sarung tangan. Maka tangan itu tidak akan merasakan apapun. Bagus. Wow, betul sekali. Ini enak. Dan kau jilat esnya. Kenapa kamu yang pertama? Haruslah kita pergi bersama. Tiga, dua, satu. Nih. Hore. Yummy. Oh, keren. Tunggu. Apa ini beku? Aku tidak bisa mengeluarkan tongkatnya. Oh, tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, nasib buruk. Sebaliknya aku menikmati makanan ringan yang lezat. Aku bisa menggunakan sumpit seperti ninja. Ayo, kita coba. Oh, tidak. Mulutku terbakar. Awas. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu cara melelekan miku. Beri aku sedikit bantuan, Mia. Ya, sekarang aku bisa makan miku juga. Oh, aku rasa lega. Mie ini terlalu pedas. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan mencicipinya sekarang. Hmm, enak sekali. Oops. Sebenarnya aku lupa sopat satu. Hey, pertarungan akan menunjukkan siapa yang lebih dahulu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jangan coba-coba. Kita lihat. Aku menang. Ada pila. Apa yang aku dapat? Permen lollipop yang meleleh. Bagaimana aku bisa makan ini? Baiklah. Apa yang kamu punya? Aku tidak iri padamu. Aku punya permen lollipop. Aku tunggu. Hey, permen lollipopnya menempel di liatku. Aduh, sakit. Aku tahu bagaimana cara mengolok-olok, Mia. Di mana alat peragaku? Oh, bagus. Mia, tolong aku. Permen lollipopnya sangat dingin sampai membeku di lidahku. Ayo, ayo. Apa yang harus saya lakukan? Tahan. Aku berhasil. Lidahmu bebas. Apa? Aku pikir aku kelebihan. Apa? Dasar lucuan bodoh. Sebaiknya aku melanjutkan dengan permen lollipop. Oke, Nana. Aku ada ide. Bagaimana jika membuat gelembung dari karamel? Itu bagus. Aku benar-benar pandai dalam hal ini. Dan gelembung ini juga sangat enak. Bolehkah aku? Tidak, aku rancis sudah cukup bersenang-senang hari ini. Mari kita hitung bersama-sama. Batu, kertas, gunting. Gunting, aku menang. Yeay. Hey, kamu mau ngapain? Aku duluan. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nugget. Enak. Aku tidak sabar untuk mencicipinya. Oh, mereka sangat panas. Itu lebih baik. Ini benar-benar lesat. Sudah waktunya. Untuk mengurus makananmu. Baiklah. Nuggetku beku. Bagaimana aku bisa makannya? Aku bahkan tidak bisa membuka bungkusnya. Biar aku bantu. Oke. Sini, lihat. Pegang ini. Kamu tidak harus. Aku berharap kamu tidak membukanya. Aku belum pernah makan nugget. Oh, ini seperti batu. Tidak bisa dikigit. Oh, ide. Aku bisa memanaskannya. Aku punya satrika. Aku akan coba. Aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Bau apa itu? Sudah selesai. Nagetnya sudah matang. Aku akan mencobanya. Benar-benar enak. Aku benar-benar jenius. Tidak sabar untuk melihat apa yang dalamnya. Oh, lihat apa itu. Aku akan membuka duluan. Aku punya pizza. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku suka pizza. Betapa lezatnya tampilan dan baunya. Sangat enak. Nikmat sekali. Sekarang giliranmu. Baiklah. Aku tidak yakin akan memiliki sesuatu yang lebih baik. Pizza. Tapi itu beku. Itulah aku pikir. Baiklah, aku akan coba. Aduh. Gigiku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Bagaimana aku memakannya? Hmm. Aku punya ide. Biar aku bantu sedikit. Itu dia. Gigit. Dan kunyah. Aku pikir ini berhasil. Bagus. Terima kasih. Aku pikir aku berlebihan. Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan? Pizza batu bodoh. Aku tahu. Aku bisa menghibur. Ini pizzaku. Silakan ambil sepotong. Berhati-hatilah kali ini. Ini untukku. Sekarang-sekarang. Buka. Selamat siang. Terima kasih. Ini semua untukku. Aku akan memperbaiki tempat tidurku ini sedikit. Apa itu? Apa yang dilakukan? Kenakan sarung tangan dan mulai bekerja. Aku akan mengajarimu cara membuat tempat tidur yang buruk menjadi tempat tidur yang sempurna. Aku tidak bisa menahannya. Awas. Tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka. Baiklah. Selanjutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya sempurna. Aku menemukan detail yang sangat penting untuk konstruksiku. Biarkan dia berbaring di sana. Satu lagi. Itu saja. Sudah selesai. Sekarang. Aduh. Aku jatuh. Aku sudah bilang padamu untuk hati-hati. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan menyikirkan sampahnya dulu. Bangun tempat tidur. Dan buat di sini. Dan itu setengah dari pertempuran. Aku sudah selesai. Bagus sekali. Sepurna. Selesai. Wow. Aku juga ingin satu. Baiklah. Aku bisa dengan mudah membelinya. Sudah ada di sana. Masuklah. Ini uang ya. Kami akan segera melakukannya, Nona. Terima kasih. Apa itu? Puh. Ini sangat sulit. Kok bisa begitu? Keren sekali. Tidak mengherankan. Aku akan memiliki tempat tidur terbaik. Dan ini sangat bagus. Cool. Mereka akan menyiapkan tempat tidurnya. Dan bunga-bunga telah diatur. Sini sudah selesai. Awesome. Bagus sekali. Tambahkan sentuhan terakhir. Dan sudah sempurna. Aku masih memiliki tempat tidur terbaik. Hmm. Wow. Sangat sulit untuk duduk di sini. Di sini sangat sejuk. Kenapa dia melihatmu? Baiklah kalau begitu. Apa yang harus aku dilakukan di sini? Oh. Aku bisa menggunakan yang satu ini. Gordon. Pasti ini akan menjadi indah sekarang. Bagaimana kalau mengambil sesuatu yang lain? Dalam satu gerakan. Sekarang semuanya perlu dilekatkan. Strapler selalu membantu. Mari kita buat. One more. Let's go. Aku memasang tirai di sini juga. Yes. Sudah selesai. Oh. Kenapa kamu melempar strapless? Tidak apa-apa. Iya, iya. Aku akan mengejutkan semua orang. Hal yang utama adalah mengikatnya dengan erat. Ujungnya juga. Aku punya tempat tidur gantung yang indah. Aku bisa beristirahat di dalamnya. Apa yang dilakukan dengan tempat tidur gantungnya? Jangan cemburu. Oh, ini agak membosankan. Aku ada ide. Tempat tidur gantung belum diperlukan. Aku akan membuat meja dari nakas yang ini dengan kain ini. Seharusnya bisa jadi indah. Sekarang kita perlu menambahkan lebih banyak peralatan. Aku akan menaruh satu set teh. Dengan mukanya lucu. Selamat datang di pesta teh, teman-teman. Taman kanak-kanak apa itu? Pesta teh. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan mendengarkan musik. Dia pasti akan membuatnya iri. Sudah datang, halo. Silahkan masuk. Letakkan di sini. Apa kau mengadakan pesta malam ini? Apa artinya tanpa sistem lampu? Cool. Terima kasih kerja bagus. Ini uangmu. Terima kasih. Segera hubungi semua teman. Gadis-gadis, halo. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mari kita bersenang-senang. Ini akan menjadi keren. Apa yang terjadi dengan mereka? Tidak akan masuk. Aku benar-benar merasa seperti itu. Betapa kerasnya musiknya. Ini mustahil telingaku. Matikan musiknya, tolong. Aku akan berikannya satu pelajaran. Aku akan menghubungi orang yang tepat. Dia akan ditangani. Musiknya terlalu keras. Apa kamu akan datang? Oh, secepat itu. Halo, ayo ke sini. Kami akan menyelesaikannya. Jangan khawatir. Mereka? Betul. Pekerjaan dilakukan oleh seorang profesional. Gadis-gadis, kalian membuat terlalu banyak suara. Ini tidak baik. Oh, aku punya ide. Ini untuk Anda. Sangat. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan berbisnis dengan orang-orang yang menyenangkan. Selamat berlibur. Hari yang menyenangkan itu membuat aku ingin menari dan tersenyum. Apakah aku benar? Oh, aku harus pergi. Sampai jumpa. Kamu melihat bagaimana harus dipecahkan? Itu dia. Kita mulai lagi. Oh, aku ada ide. Aku tahu cara bersenang-senang. Kamu akan lihat pestaku seratus kali lebih baik daripada pestamu. Yang aku perlukan adalah bola dunia. Mari kita dapatkan kleknya. Baiklah, itu sudah cukup. Sekarang perlu memotong sedikit-sedikit. Potong kotak-kotak kecil. Berhati-hatilah. Baiklah, kau akan melakukan yang terbaik. Selesai. Sekarang kau memiliki banyak kotak mengkilap. Mereka perlu direkatkan ke bola dunia satu persatu seperti ini. Dan sudah selesai. Indah sekali. Tinggal menggantungnya di sini. Sudah sangat sempurna. Aku sangat senang. Sisanya tinggal menghias dinding. Aku sangat baik. Aku tidak punya speaker, tapi aku memiliki bakat untuk itu. Mari kita nyalakan musik favorit, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Apakah menyukainya, teman-teman? Apa itu? Wah, sayang luar biasa. Kita harus pergi ke sana. Hai, bolehkah bergabung? Tentu saja bergabunglah. Ini adalah pesta teh. Sangat menarik. Bagaimana mungkin? Perlu sedikit cahaya. Buku ini sangat menarik. Apa itu? Lampu-lampu bersedip? Itu tidak baik. Ini tidak aktif. Hei, kerjalah. Apa yang harus dilakukan? Oh, iya betul. Aku punya sekotak, Ubi. Betapa banyak dari mereka. Yang ini harus dilakukan. Atau bisa dilakukan hal lain. Aku akan menetapkan semua lampu di lantai. Dan kotak tidak perlukan. Sekarang, aku akan butuh kabel ini. Selesai. Sekarang perlu mengmasang lampunya. Aku berhasil. Apa yang dia lakukan? Sekarang, aku memasang karangan bunga di sekeliling tempat tidurku. Apa itu? Ya, sungguh indah. Dan sangat cerah. Sekarang, aku bisa membaca buku. Ah, sangat bagus. Ah, jika kamu seperti itu, maka aku pun demikian. Aku perlu pengiriman ini mendesak. Selamat siang. Aku sangat butuhkan bantuanmu. Tambahkan cahaya ke tempat tidur ini. Tidak masalah. Aku punya semua yang dibutuhkan. Kau memiliki tempat tidur paling terang yang pernah ada. Mari tambahkan lebih banyak cahaya. Aktif? Itu bagus. Ini uang. Terima kasih. Oh, tidak. Mimpi buruk apa? Semuanya terbakar. Tempat tidurku. Apa yang harus dilakukan? Aku takut. Kita harus mengadamkannya sekarang. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelamatkan tempat tidurmu. Jangan khawatir. Selesai. Itu benar-benar menakutkan. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat tidurku. Nah, apa lagi yang harus dilakukan? Kau memiliki tempat yang sangat bagus di sini. Dan mainan-mainan yang bagus keren sekali. Damai? Tentu saja. Oke, kita harus mengesan chat. Tos. Oh, ini dia kirimannya. Siapa di sana? Yeay, paket. Hai, ikuti aku. Lewat sini. Lewat sini. Bagus. Terima kasih banyak. Oh iya, anak-anak. Itulah yang kita butuhkan. Baiklah. Ayo kita lakukan ini. Oke? Bagaimana cara kerjanya? Tenang. Ini agak berat. Aku akan menyeretnya saja. Bekerja dengan sangat baik. Ayo kita ukur. Kerja, 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 dan bekerja. Oh iya, sangat baik. Dan ini adalah tangga menuju lantai pertama. Teman-teman, kita adalah pembangunan hebat. Oh, itu benar. Masih ada lagi di atas sana. Dan kotak kuning adalah untukku. Hijau. Biru. Merah. Hmm, satu ember penucat. Kaleng kuning. Dan aku punya roller. Dan aku punya kuas. Berbulu. Mari kita mulai kerja. Kita harus mengecat tempat ini dengan warna kuning. Hihihi. Sekarang serius. Itu dia. Semua begitu kuning. Itu adalah warna favoritku. Ayo. Satu detik dan selesai. Tarung tangan agar tidak kotor. Sekarang mari kita lakukan beberapa pekerjaan. Voila. Seluruh ruangan menjadi warna favorit saya. Baiklah, langgirkan saja roller. Itu dia. Semuanya berwarna hijau sekarang. Halo teman. Kami melakukannya dengan baik. Itu benar. Kita perlu mendekorasi ruangan juga. Apa yang aku punya di sini? Bunga-bunga yang lucu. Aku akan mengambil semuanya. Dan sekarang aku akan menebarkannya di dinding. Wah, cantik sekali. Apa lagi yang ada di sini? Bantal? Aku tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Sekarang aku punya sudut yang lembut. Dan ini dia, Tuan Bebek. Hei, jangan mengintip. Eh, apa yang sedang kalian lakukan? Britney mendekorasi ruangan. Aku juga bisa menggunakannya. Dan ada kotaku. Oh, selotip. Itu yang aku butuhkan. Itu pola yang bagus. Dan kapas itu akan terlihat seperti awan. Aku hanya perlu menyemprotnya dengan cat. Ini dia. Aku merasa seperti benar-benar benar-benar di awan. Ini sangat keren. Satu-satunya yang kurang adalah kursi malas. Dan aku punya satu. Semua hujan es lagi-lagi. Waktunya untuk mengambil foto. Halo. Apa? Apakah kamu membeli kursi ruangan? Aku ingin satu. Apa yang aku punya di sini? Oh, jam. Bagus. Ini adalah cara meskipun. Bagaimana ini? Atau ini? Oke, bibir besar. Dan ini bulu mata. Sangat cantik. Dan ini lebih nyaman. Sekarang, ayo kita berserat dengan teman. Mari kita lihat apa yang dalam kotak. Oh, subuh permadan dari tanaman. Aku akan menghias seluruh dinding dengan itu. Indah sekali. Dan bunga ini akan terlihat bagus di kamar. Apa itu? Kita harus mengembangnya. Oh, ini sangat sulit. Tapi kursi tiupnya sudah siap. Ini akan menjadi tempat tidur siang yang menyenangkan. Terutama dengan tanaman menjauar di atasnya. Hai, anak-anak. Mari kita temui teman-teman boneka kita. Mereka sangat lucu. Kamu sangat lucu, Pak Kura-Kura. Aku sangat senang memilikimu. Aku punya ide. Naik ke mobil. Apakah kamu sudah siap? Lalu injak pedal gasnya. Dan jalan. Sekarang kembali. Yes! Hai, burung. Lihat, ini sebuah apel. Katakanlah apel. Tapi kupu-kupu. Katakanlah kupu-kupu. Ada apa ini? Lupakan saja. Hai, ikan. Bagaimana kamu suka di dalam tas? Aku rasa kamu akan lebih suka di aquarium ini. Hei, dimana kamu sembunyi? Kuk-kuk-kuk. Di sana rupanya kau ya. Oh, ayam-ayam. Kalian sangat lucu. Aku sangat mencintai kalian. Bagaimana kalian bisa begitu sangat lucu? Bah, bermainlah satu sama lain. Aku sangat nyanyai kalian. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalian adalah makhluk paling indah di dunia. Bayi-baiku. Kalian sangat lucu. Lihatlah ke mereka. Jadi, ini nomornya ya? Halo, ya. Bagaimana pesanan saya? Oke, bagus. Oh, ini dia. Ini dia pengantar barang. Halo. Oh, iya. Itu kulkasku. Bye-bye. Cepat masuk ke kamar. Ini sangat pas. Tapi, apa yang ada di dalamnya? Oh, iya. Begitu banyak permen. Julie? Oh, apa warnanya cocok dengan warnamu? Tentu saja. Ini dia. Ambil sendiri. Dan aku akan makan Kit Kat. Enak. Oh, Kat? Hey. Oh, iya. Warna merahmu. Baiklah, ini dia. Selamat makan. Semuanya hilang. Oh, ada. Skittles. Oke. Tidak ada yang melihat. Oh, tidak. Hai, Tina. Oke. Oke, ambil lah. Ini. Ambil lah. Hmm. Tidak ada apa-apa di sini. Oh. Satu permen. Hmm. Hanya satu. Oh, iya. Ini sangat enak. Hmm. Aku suka Kit Kat. Oh, enak sekali. Oh, semua permen di sini. Oh, iya. Keren. Ah, setidaknya aku makan yang satu ini. Oke. Ya, buat mereka kesal. Oh, tidak. Aku habiskan baterai. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, benar. Kotaknya. Apa yang kita punya di sini? Sebuah layar. Dan sebuah konsol untuk pergi dengan itu. Hai, Julie. Apakah kamu mau bermain denganku? Oke. Datang ke kamarku. Ini joystickmu. Aku menyalahkannya. Dan sekarang kita bisa main bersama. Hai. Bolehkah aku ikut juga? Apa? Oh, sorry, teman-teman. Hanya ada dua joystick. Oh. Oke. Oke. Oh. Aku juga punya kotak. Ada layar. Dan tikar dansa. Hai, Tina. Lihat apa yang saya punya. Keren, kan? Ayo buka lipatannya. Nyalakan layarnya. Dan ayo kita mulai. Itu dia. Ikuti avatar-nya. Aku pikir kita sudah cukup mahir dalam hal ini. Apakah kamu pernah memainkan game ini sebelumnya? Tunjukkan kemampuanmu. Mereka sepertinya sedang bersenang-senang. Halo, teman-teman. Bisa kita kebergabung denganmu? Bagaimana kalau kita berganti? Oke. Oh ya, aku sudah lama ingin menari. Ayo bergoyang, Julie. Ayo. Oh ya. Tina, kamu lakukannya dengan baik. Sekarang ayo kalahkan mereka semua. Lompat. Oh ya. Kamu dan aku memang terlahir untuk menari. Apakah itu hidangan pertama kita? Itu bagus. Wow, sebuah kue. Ini sangat besar. Aku harap aku bisa menggigitnya. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Mari bergegas dan mencobanya. Luangkan waktumu, Julie. Kamu belum melihat kartuku. Ini. Ambil lah. Alex, kamu benar. Mari kita mulai dengan mereka. Oh bagus. Aku bisa menjilat kuenya. Dan aku akan menggigitnya. Ternyata aku tidak diizinkan melakukan apapun. Sialan. Tapi aku tidak akan tahan dengan itu. Setidaknya biarkan aku mencoba krimnya. Itu melanggar aturan, Julie. Kau tidak boleh melakukan itu. Hmm, enak. Jangan berani-berani melakukan itu lagi. Atau aku tidak punya apa-apa untuk dicoba. Bagus. Ini benar-benar bagus. Aku ingin lebih banyak lagi. Wow, itu krim yang banyak sekali. Kamu bisa menjilatnya tanpa henti. Itu sudah cukup, Alex. Sekarang giliranku. Mila benar. Kamu sudah cukup untuk hari ini. Oi, ada kirim di hidungku. Ini yang terbaik. Aku akan makan sesuatu. Aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku pasti punya sesuatu untuk dimakan. Ya Tuhan, ini lezat. Kamu tidak akan pernah menghentikanku sekarang. Aku tidak tahu untuk melihat ini. Kita harus turun tangan sebelum dia memakan semuanya. Tolong berikan pada kami. Tentu saja tidak. Aku tidak akan berbagi. Hah, itu benar. Kalau begitu, ambillah itu milah. Kirakan aku pergi, Alex. Kamu punya krim di seluruh wajahmu. Ini tidak lucu. Sekarang kamu juga akan mendapatkan gula ini. Ini yang kamu inginkan, bukan? Kamu mendapatkan julid tepat di matanya. Itu lucu sekali. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan, Mila? Kamu memintanya. Mari kita lanjutkan. Kita punya hidangan baru. Kali ini terserahku untuk membukanya. Aku tidak percaya yang di depan mataku ini adalah kaktus. Dia terlihat luar biasa. Aku khawatirnya terlalu berduri. Oh iya, betapa menyakitkan. Kamu seharusnya tidak menyentuh kaktus dengan tanganmu. Untung aku punya plaster. Mari kita rekatkan jarimu. Ayo, terima kasih banyak. Dan aku akan melakukannya tanpamu, Alex. Ini dia, jauh lebih baik. Keluarkan kartu-kartu itu. Oh bagus. Aku tidak perlu menyentuh kaktus. Jangan lagi. Aku harus menjilatnya. Dan aku seorang penggigit. Aku ingin melihatnya sekarang. Lanjutkanlah dengan itu, Mila. Tidak kamu yang melakukannya duluan. Aku siap untuk menyerah kepadamu. Dan kamu, mari kita duluan. Sudah cukup, kepala ku akan terbelah dua. Mainkan permain dan putuskan dengan jujur siapa yang memulai. Cepat, lakukan itu semua. Itu bukan ide yang buruk. Mari kita coba, Julie. Bagus, aku menang. Kamu duluan. Alex, mengapa kamu bahkan menyarankan ini? Kami bisa melakukannya tanpamu. Ini menyakitkan. Aku menggaruk seluruh lidahku. Lihat, ada jarum di dalamnya. Gue mimpi buruk. Aku hanya bercanda dan kamu percayiku. Tidak lucu, Julie. Jilatlah lagi. Jangan lagi. Oh, tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita perlu mencukur faktus. Maka tidak akan ada yang berbahaya. Aku pikir mode ini terlalu lemah. Aku akan mencoba mode turbo. Bagus. Ini bahkan berhasil untukku. Aku pasti bisa menanganinya. Dan lihat jarumnya itu. Teman-teman, lihatlah. Ini berhasil dan aku akan menyukainya. Aku bisa menjadi tukang tukur kaktus. Sudah selesai. Ups. Ini bagus sekali. Itu sudah cukup. Semua jarum terbang ke arah kita. Baiklah, baiklah. Apa yang kamu katakan? Sekarang aku sudah bisa menginjilatnya. Betapapun aku menunda-nunda momen ini, namun inilah giliranku. Aku harus segera melakukannya dan melupakannya seperti mimpi buruk. Uh, sangat pahit. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sangat lucu untuk ditonton, Mila. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Maafkan aku, Alex. Aku tidak bisa menahan diri. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian. Ha, ini dia. Hidangan baru kita. Aku akan membukanya. Hah, ini adalah cup-cup yang besar. Luar biasa. Wow, ini sangat besar. Aku harap sedangnya aku bisa menjilatnya. Mari kita campur kartu-kartu ini dengan benar sehingga semuanya adil. Oh, bagus. Aku bisa makan permen lollipop. Ini dia. Aku bahkan tidak akan mencobanya. Yay, aku bisa menjilat permen lollipop. Oh, ini sangat tidak adil. Berhenti marah, Mila. Ini tidak akan membantu. Sudah diputuskan. Maaf, Alex. Tapi aku akan mulai. Baiklah. Aku akan biarkannya kamu melikinya. Aw, mengapa kamu melemparkan bungkusnya padaku? Hanya tidak menyadarinya. Julie tidak bisa menggigit karamel. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir dia sudah gila. Lagipula kamu tidak bisa memecahkan permen lollipop itu. Kita lihat saja nanti. Aku akan mengambil palu godam. Sadarlah, Julie. Aku mohon. Tidak mungkin palu godam hancur berkeping-keping. Rencanamu benar-benar gagal. Berikan aku permen lollipop. Aku tahu cara menangnya. Aku juga bisa menjelatnya. Itu saja. Seperti ini akan memakan waktu cukup lama. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mungkin melakukan manicure. Selesai. Apa selanjutnya? Aku mencoba untuk tidur siang. Tidak-tidak ini tidak berfungsi. Alex, berapa lama lagi? Mari kita percepat. Mila kembalikan permen lollipopku sekarang. Sama-sama aku tidak bermaksud membawanya pergi. Aku hanya ingin membantumu sedikit. Gejit yang keren. Dengan cara ini aku bisa makan karamel lebih cepat. Oh, keren. Ini menyusut. Nah, tidak ada yang tersisa. Itulah hal yang bisa aku ketahui. Berikan aku permen lollipop. Ini sangat kecil sekali. Bersyukurlah setidaknya itu yang tersisa. Terima kasih, Alex. Hei, apa itu? Ada sesuatu selain karamel. Ini permen karet. Oh, bagus. Ini dia. Tadinya aku bisa memilikinya. Julie, kamu tidak seharusnya meniup gelembung-gelembung besar seperti itu. Oh, tidak. Gelembung itu meledak. Alex, sepertinya kamu benar. Julie terjerat permen karet. Tidakkah kalian mencium bau busuk? Aku pikir bau busuk itu berasal dari bau tutupnya. Oh, Julie, kamu benar. Aku takut membayangkan apa yang ada di sana. Oh, kenapa kamu buka tutupnya? Tetapi seorang harus tetap mencoba ikan ini. Jadi sebaiknya kita segera mulai. Oh, tidak. Aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigit. Tidak ada. Aku sendiri senang. Hore. Oh, kepalaku. Aku rasa tidak ada alasan untuk menghibur, Mila. Jika kamu begitu gugup, Alex, biarkan aku mulai. Uh, sebaiknya. Kamu tidak menekat ikan itu. Apa kamu berubah pikiran tentang menjilat itu? Ini tidak akan berhasil. Baiklah, baiklah. Kita harus bermain suatu aturan. Tidak. Aku berubah pikiran. Aku lebih suka tidak menjilat ikan. Kenapa begitu? Karena aku takut. Tapi aku bukan pengecut. Aku akan mencoba lagi. Alex, lepaskan aku. Aku hanya membantu menyeselatkan tugas ini. Aku tidak memintamu untuk membantuku. Nah, baiklah sekarang giliranmu. Dan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kenapa kamu melakukan itu, Julie? Menjijikan sekali. Sekarang kita impas, Alex.